Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Marauke, dari Niyangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Nurfitri Adinda di program Kominfo Newsroom, edisi spesial Peparnas 16 Papua, Sabtu 13 November 2021. Berita pertama, gelaran Peparnas 16 Papua merupakan sinergi pemerintah dan penyelenggaran telekomunikasi dalam memberikan pelayanan optimal. Hal ini disampaikan langsung oleh KDISKOMINFO Jayapura, Binto Naenggolan. Gelaran Peparnas 16 2021 mendapat dukungan penuh dari pemerintah tak terkecuali di bidang telekomunikasi. Melalui konvensi pers yang digelar di Bedia Center Kominfo Peparnas Papua, KDISKOMINFO Jayapura, PLN, dan PT Telkom menyampaikan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi serta kebutuhan daya listrik yang mampu menjangkau seluruh venue. Secara untuk ramah disabilitas, ini juga kita mendorong kepada semua akomodasi dan juga yang di-backup oleh para PANPEL dan juga menghubungi kepada pihak akomodasi. Sehingga kriteria-kriteria yang waktu PON ini masih minim untuk ramah disabilitas dan saat ini semua hotel-hotel maupun akomodasi yang digunakan oleh PANPEL ini sudah bisa secara kriteria. Pada gelaran peparnas ini, PT Telkom juga menyiapkan tambahan bandwidth sebesar 20GB. KDISKOMINFO Jayapura Bintoneggolan menyampaikan bahwa DISKOMINFO bekerja sama dengan panitia pelaksanaan peparnas 16 untuk menyediakan pelayanan yang ramah disabilitas untuk para atlet. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga masyarakat yang berpartisipasi mendapatkan konektivitas komunikasi yang berkualitas. Berita selanjutnya, peparnas 16 Papua tak hanya soal prestasi para atlet, olahraga baru juga dipertandingkan dalam ajang 4 tahunan ini, yakni Bochia. Yuk kenalan dengan olahraga Bochia, simak kelasannya ya. Bochia adalah olahraga khusus untuk penyandang selebral palsi yang sudah dipertandingkan di berbagai ajang multi-event olahraga sejak Paralimpiade 1984. Bochia merupakan olahraga yang mengandalkan strategi dan ketepatan di mana kita harus melempar bola biru dan merah ke arah bola putih dari garis yang telah ditentukan. Selain itu, Bochia merupakan cabang olahraga yang baru diperkenalkan di Indonesia pada ajang ASEAN Paragams 2018 lalu. Sementara di ajang Paralimpiak Nasional, Bochia baru dikompetisikan pada peparnas 16. Sebanyak 14 provinsi di Indonesia mengikuti cabang olahraga Bochia dengan 8 nomor pertandingan. Di hari keempat ini sudah mulai perebutan mendali, semua event single kita selesaikan mulai dari BC 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara yang sedang bertanding adalah BC 4, kemudian di BC 1 perebutan mendali, mendali mas ada di Jateng. Kemudian di BC 2 direbut juga oleh tim Jateng. Kemudian di BC 3 ini luar biasa sekali, tuan rumah mampu merebut semua mendali, baik itu mas, perak, dan perunggu. Akhir dari pertandingan Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua tinggal menghitung hari. Ketua Nasional Paralimpik Komite Papua, Jayaku Suma berharap Papua dapat membidik status juara umum di ajang Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua 2021. Pekan Paralimpik Nasional masih berlangsung hingga saat ini. Tuan rumah pemimpin kelas semen perolehan medali, hal tersebut menjadikan Papua menargetkan diri untuk menjadi juara umum Pekan Olahraga Paralimpik Nasional 16 2021. Perolehan medali sementara kontingen Papua pada Kamis 11 November 2021 mencapai 189 medali, terdiri dari 87 emas, 50 perak, dan 52 perunggu. Kemudian pada kelas semen kedua disusul oleh Jawa Barat, sementara pada posisi ketiga ditempati oleh Jawa Tengah. Meskipun masih bersifat sementara, Nasional Paralimpik Komite Papua memiliki peluang untuk menjadi juara umum Pekan Pernas dengan menggenjot perolehan medali emas di semua cabang olahraga. Menurut Ketua NPC Papua, Jayaku Suma, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya harus mengerahkan 280 atlet di 12 cabang olahraga dan ditargetkan menyumbang medali emas. Saya berharap di semua cabang olahraga ini bisa menemukan medali emas untuk Papua, karena memang sudah sejauh hari kita mempersiapkan diri untuk hal ini. Karena itu hasilnya mudah-mudahan saja semakin lama, semakin bertambah medali kita dan kita bisa mempersiapkan diri kemarai yang terbaik. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, yuk simak informasi kelas semen sementara Peparnas 16, Papua. Inilah dia pemirsa kelas semen sementara Peparnas 16. Tercatat hingga Sabtu 13 November 2021, pukul 3.11 waktu Indonesia Timur, posisi kelas semen perolehan medali teratas masih diraih oleh tuan rumah dengan mengemas 283 medali, dengan rincian 120 emas, 83 perak, dan 80 perunggu. Kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Barat, yang mengumpulkan 248 medali, dengan rincian 99 emas, 82 perak, dan 67 perunggu. Berikutnya di posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, yang mengantongi 87 emas, 54 perak, dan 71 perunggu. Itu lah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPRDV atau melalui sosnet gprdv.id. Dan dukung terus daerah favorit kalian untuk memperlukan juara umum Peparnas 16 2021. Sehati mencapai tujuan ciptakan prestasi. Saya Nurfitri Adinda pamit. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!